Jika Anda tengah berada di Kabupaten Cendeponto, Sulawesi Selatan, sempatkan diri untuk mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Ya, namanya Coto Kuda. Di Makassar, umumnya Coto menggunakan daging sapi, namun di Cendeponto, daging kuda lebih disukai warganya. Dibanding daging sapi, daging kuda memiliki tekstur yang lebih kenyal dan tidak ada lemak. Bagi penikmat Coto Kuda, mereka tak pernah absen untuk merasakan semangkuk Coto Kuda khas Cendeponto. Dia punya dagingnya, memang ada serat-seratnya. Kalau kuda ada seratnya. Kesihatnya itu banyak manfaatnya. Di samping itu ada, apa namanya, bisa dia sebagai obat anti-titanus. Itu khasiatnya. Jadi kuda itu adalah masalah obat ATS, ya. ATS, anti-titanus serum. Saya lebih suka Coto Kuda. Saya sudah lima tahun tidak makan Coto sapi. Karena saya kolesterol. Katanya ini kuda tidak kolesterol. Enak kuda, Mbak. Kenapa? Karena ini kan lemaknya terlalu ini. Kalau sapi kan terkadang lemaknya dikumpul di sini, terkadang itu kayak gimana. Bagi sebagian orang, daging kuda diakini bisa menjadi obat tetanus. Selain itu, karena dagingnya tidak berlemak, penikmat Coto Kuda tak perlu takut kadar kolesterolnya naik. Kalau daging kuda tidak cepat naik. Kalau daging sapi cepat naik. Ya, itu bedanya. Berbau juga. Berbau banyak, anunya itu lemak-lemak, ya. Kalau kuda banyak, biar banyak lemak-lemaknya tidak terbak, tidak ada bau. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba contoh kuda khas Jeneponto? Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kanan Tasari, Suri, TV One, Megamanan.